Intro Desa Tasiarjo adalah desa yang terkenal dengan keindahan Pantai Pandurinya yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban Adapun menurut Damuri, selaku Kepala Desa Tasiarjo mengatakan terkait asal-usul desa dahulu desa ini terbagi menjadi dua desa yakni Desa Awar-Awar dan Desa Dermo namun pada tahun 1952 kedua desa itu digabung menjadi Desa Tasiarjo Di desa ini juga terdapat sebuah makam dari Sya Subakir yang merupakan seorang pendakwa yang berasal dari Persia yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam Menurut Darkum, selaku jurukunci makam Sya Subakir mengungkapkan bahwa Sya Subakir pertama kali kapalnya bersandar di daerah sini kemudian membuat sebuah dinding dari batu laut dan juga sumur yang kemudian dijadikan Sya Subakir untuk bertapa serta juga membuat tumbal yang dikirim ke Gunung Tidak Nah ini ceritanya Sya Subakir kan mandapai pertama kan Teng Mergi berarti kapalnya sandaranya di laut di sini kan laut selain berarti Teng Mergi ini tuh ceritanya kan topo ditapah disini bikin tumbal nah datang disini itu makamnya dipagiri batu keliling nah batu keliling ini ngambilnya dari laut belakangnya kalau ceritanya nah satu malam dapet keliling sama sumur satu sumur itu juga peninggalan katanya keramat juga ya Pak? iya keramat juga setelah dipagiri keliling terus bikin jumur terus dia tapa disini sama nanam itu pohon mengkudu itu kalau buat makan katanya gitu jadi orang tapa makannya pohon mengkudu selesai disini tapa dapat tumbah dari sini di bahagian Magelang Gunung Tidara Magelang Gunung Tidara itu termasuk kursernya Pulau Jawa kan disana pertengahnya Pulau Jawa itu di Magelang Gunung Tidara tumbal itu ditanam disitu akhirnya Jawa ini bergejolak sangat tanas jim setan podo mati ketanasan nah itulah namanya di babet tanah Jawa kan itu ada pun di sebelah makam Sya Subakir terdapat sebuah makam dari Putri Jepaka yakni seorang putri yang berasal dari negara Cina bahkan bukan hanya pemakaman saja di tempat ini juga ada sebuah sumur yang dikenal keramat oleh masyarakat oleh sebab itu banyak warga di luar Kabupaten Tuban yang turut datang untuk mengambil air dari sumur tersebut karena airnya diyakini bahwa membawa keberkahan dan menghilangkan segala macam penyakit selain itu di sumur tua ini diyakini bisa merapaikan dagangan orang karena air itu berasal dari sumur wali yang merupakan peninggalan Sya Subakir di sisi lain pria berusia 53 tahun ini juga menjelaskan kalau sumur tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melakukan sumpah pada saat ada orang yang dituduh mencuri namun tidak mengaku sumpahnya tak duduk menyolong barianku padahal sumpahnya orang nyolong tadi antara ini duduk antara ini digging untuk mencuri menjadi banyak yang mau sumpahnya sumpahnya orang nyolong tak harusnya nyolong maka mengaku lagi tapi sumpahnya nyolong jadi sumpahnya lagi 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 saya mengaku lagi tetapi tidak mengaku lagi lagi ini juga menambahkan konon pada saat ada hajatan atau pernikahan warga Tasiharjo harus mengambil air dari sumur itu untuk dijadikan sebagai campuran saat memasak karena diyakini kalau tidak memakai air dari sumur itu nasinya tidak akan bisa matang kalau orang hajatan itu kalau orang sini ya kalau lingkungan Tasiharjo itu pasti ngambil air dari sini untuk campuran masak itu kalau dulu ceritanya kalau enggak pakai air sini enggak matang nasinya enggak bisa matang ceritanya hidup makanya itu sampai sekarang ya kalau ada orang hajatan dari di saat ini pasti ukuran di sini langsung ngambil air untuk hidup apa itu sementara itu untuk tradisi yang masih listari di makam siasubakir sampai saat ini ialah diadakannya sedekah bumi dengan memakai wayang kulit yang dilakukan selama sehari semalam di sisi lain juga diadakannya haul yang dilaksanakan setiap tahun di bulan besar pada hari Senin Pahing dari Tuban Ahmad Nawftumiyati dari Vandawan Liputan Blok Tuban TV mengabarkan